Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron magic 5 indusiar yang baru saja tayang episode 10 Nampaknya kali ini ada kebersamaan antara Rasyah dan juga Nauran Sepertinya kali ini Rasyah berusaha untuk mengajari Cara membaca Al-Quran yang baik kepada Nauran Dan kali ini dengan senang hati Rasyah berusaha memberi arahan yang benar kepada Nauran tentang bacaan Al-Quran Namun nampaknya kali ini Rasyah benar-benar berharap agar dirinya selalu dekat dengan Nauran Walaupun hingga detik ini Nauran benar-benar belum peka dengan perasaan Rasyah yang sebenarnya Dan kali ini pula ternyata Nauran memuji Rasyah bahwa memang benar-benar Rasyah layak menjadi sosok seorang ustadz Yang mengerti ajaran dan mengerti cara membaca Al-Quran yang baik Rasyah pun senang karena dibuji oleh Nauran orang yang sangat-sangat dicintai oleh Rasyah Namun demikian hingga detik ini Rasyah benar-benar harus memendam perasaannya sendiri kepada Nauran Karena serba salah Di sisi lain perasaannya mengalir begitu saja Namun di sisi lain Rasyah harus menghentikan perasaannya Karena dirinya dan juga Nauran hanya sebatas saudara saja Namun kira-kira sampai kapan ya guys mereka akan seperti ini terus Rasyah akan terus menyembunyikan perasaannya Sedangkan Nauran selalu dipepet oleh Kevin Akankah lambat laun nantinya Nauran akan sadar bahwa orang yang sangat mencintai dirinya selama ini Dan menjaga dirinya selama ini adalah Rasyah Semoga saja itu harapan kita ya guys Agar secepatnya mereka berdua akan dipersatukan Walaupun mereka saudara namun bukan saudara kandung Itu tak dipermasalahkan Namun apakah itu benar-benar akan terjadi Atau justru nantinya Kevin lah yang benar-benar akan mengambil hati Nauran Dari tangan Rasyah Entahlah kedepannya akan seperti apa Namun kali ini melihat kebersamaan Nauran dan juga Rasyah Membuat kita semakin paper dengan peran mereka ini Makin penasaran ya guys dengan kebersamaan esok hari Antara Rasyah dan juga Nauran akan seperti apa Saksikan terus Magic 5 hanya di Indosiar Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!